Intro Sobat Brindley, pada soal kali ini diketahui akar kwadrat dari perkalian 225 dengan 144 dan 180 berikanlah tanda kurang dari, lebih dari atau sama dengan pada titik-titik di atas maka langkah pertama, kita akan menentukan hasil dari perkalian yang ada di dalam kurung terlebih dahulu kita kalikan 225 dengan 144 0, kita simpan 2, 8, 10, kita simpan 1, 9, ini juga sama, 900 lalu 1, kali dengan 5, 5, ini 2, 2, kita tambah 0, 0, 4, 2, 3 32.400 akar dari 32.400 titik-titik-titik 180 oke, kita akan menentukan akar dari 32.400 caranya seperti ini bisa kita tulis sebagai perkalian 324 dengan 100 bisa kita bisa akar 324 kali dengan akar kwadrat 100 akar kwadrat dari 324 adalah 18 sedangkan akar dari 100 adalah 10 sehingga hasilnya adalah 18 kali 10 yaitu 180 maka akar kwadrat dari 32.400 adalah 180 yang di ruas kanan juga 180 maka tanda yang tepat adalah yang sama dengan jadi kesimpulannya akar kwadrat dari 225 kali dengan 144 sama dengan 180 não 8 kali dengan laman kata ải